Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi Gimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa wabarakatuh Biar biasa sekali kalian sangat-sangat semangat hari ini Pada kesempatan hari ini Kita akan ikuti kegiatan bimbingan masikal Topik ini sangat menarik sekali Masuk ke topik Bapak alatannya kita berdoa Supaya kegiatan hari ini berjalan dengan ajar Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa Baik Pak Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita mulai ke dalam kegiatan keberajaran hari ini Badan kita berdoa Badan kita berdoa Menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing Mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah ini Bapak akan mengakses terlebih dahulu Untuk sekretaris Hari ini siapa saja yang tidak hadir Amanda sama Karina sakit Pak Amanda sama Karina sakit Ibn Ijir Ibn Ijir Oke berarti yang lainnya hadir Alhamdulillah terima kasih Kalian sudah hadir pada kesempatan kali ini Untuk yang sakit Mudah-mudahan mereka cepat sembuh Dan untuk yang Ijir Ada kegiatan Mudah-mudahan dilancarkan kegiatannya Amin Untuk selanjutnya Kita akan melaksanakan S-breaking terlebih dahulu ya Karena apa? Supaya kalian dipokus lebih semangat lagi S-breakingnya yaitu Aku tahu Bisa Aku tahu Paham Bisa Dan Lakukan Kelakannya seperti itu ya Perhatikan Aku tahu Paham Bisa Dan Lakukan Aku tahu Paham Bisa Dan Lakukan Aku tahu Paham Bisa Tahu Paham Bisa Tahu Paham Bisa Dan Lakukan Seperti itu? Ya Bapak contohkan sekali lagi Aku tahu Paham Bisa Dan Lakukan Aku tahu Paham Bisa Dan Lakukan Aku tahu Paham Bisa Tahu aku tahu paham bisa dan lakukan bisa bisa mari bersama-sama kita berdiri mulai ya satu, dua, tiga aku tahu paham bisa dan lakukan aku tahu paham bisa dan lakukan aku tahu paham bisa tahu paham bisa tahu paham bisa dan lakukan oke luar biasa sekali satu kali lagi? iya kak baik kita satu kali lagi ya satu, dua, tiga aku tahu paham bisa dan lakukan aku tahu paham bisa dan lakukan aku tahu paham bisa tahu paham bisa tahu paham bisa tahu paham bisa dan lakukan oke oke luar biasa sekali hebat dan sangat-sangat luar biasa sekali sudah bisa fokus? sudah silahkan silahkan duduk oke silahkan duduk silahkan dirapukan untuk waktu duduknya jangan sejauh semuanya dapat ditokus sehingga kalian bisa memahami topik yang bapak sampaikan kalau tidak bisa dimulai? bisa Sekarang perhatikan gambar di layar Silahkan diamati Diamati oleh kalian Sudah bisa menerka topik apa yang akan Bapak sampaikan? Sudah? Sudah? Coba ajukan tangan ada yang tahu topik apa yang akan Bapak sampaikan? Tentang bangka, hasil mendekati, mantap! Ada lagi? Hobi? Hobi! Hobi! Ayo! Ada lagi? Itu sangat-sangat mendekati sekali Keahlian Keahlian Masa tetap luar biasa Ada lagi? Entah kadir pak Kadir Sangat-sangat mendekati Dan itu hampir selama dengan topik yang akan kita bahas kali ini Apa itu sih topiknya? Ini adalah topiknya Kenali bakatmu Gali potensimu Tujuannya apa? Tujuannya Peserta didik Dapat memahami bakat dan potensi diri yang dimiliki Yang kedua Peserta didik Menganalisis bakat dan potensi diri yang dimiliki Yang ketiga Peserta didik Dapat mengembangkan bakat dan potensi diri yang dimiliki Ini adalah topik pelayanan yang akan bapak sama Oke Apa sih pengertian dari potensi diri itu? Potensi diri artinya Kemampuan atau kekuatan yang bersifat fisik maupun psikis Namun potensi itu masih merupakan kekuatan dasar Yang harus diwujudkan dan dibuktikan secara nyata Bila tidak demikian Maka potensi itu akan terpengdai Ini sangat dibutuhkan sekali Kalau misalnya kita itu harus mengetahui Agensi diri yang kita miliki Sehingga potensi diri adalah Semua kekuatan Kelebihan Kecakapan Yang dimiliki oleh seseorang Baik yang dibawa sejak lahir Atau secara genetik Maupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran pendidikan Ya, paham sampai disini? Paham Dalam pengertiannya Maka Tolong kalian jawab pertanyaan ini Sebutkan Bakat potensi diri apa saja Yang dimiliki oleh manusia sebagai individu Silahkan Badminton Badminton Bagus sekali Oke, Bapak tulis disini ya Badminton Ada lagi? Bernyanyi Bernyanyi Oke Ada lagi? Bersambung Budas Vais Philippines ene Berenang Berenang Elo Kenapa.... Ada lagi? Ya Folly Bermain volley Bagus Ada lagi? Basket Luar biasa Ada lagi? Kayak Yang sesuai dengan Intelektual atau pengetahuan kita Yang sesuai dengan Jurusan yang kalian miliki Menari Menari Yang sesuai dengan jurusan ya Coba kalian Menari Ada lagi? Fotografer Wow, mantap Ada lagi? Yang sesuai dengan jurusan yang kalian miliki Desainer Desainer yang belakang Mantap sekali Luar biasa Ada lagi? Programmer Programmer Wow Jadi potensi diri atau bakat yang kalian miliki disini Itu bisa dikembangkan Sehingga kalian mengetahui Bahwa ternyata potensi diri saya itu di bidang ini Dan kalian bisa menganalisisnya Kalian bisa mengembangkannya Supaya apa? Supaya Nanti di masa depan Kalian bisa menentukan Karir yang sesuai dengan Potensi diri Sehingga kalian Akan lebih sukses Dibatang Oke Kita akan masuk Ke Macam-macam Potensi diri Karena kalian sudah Menjawab Atau memberikan Berkait tentang Contoh-contoh Dari Potensi Oke Macam-macam Potensi diri Yang pertama itu adalah Potensi visi Atau Pico motorik Potensi diri ini Dapat diberdayakan Sesuai fungsinya Untuk saling membagi Kepentingan Untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya Contohnya Hidup untuk mencium Tangan untuk menulis Kaki untuk berjalan Kelinga untuk mendengar Dan mata untuk Berdengar Oke Maka dari itu Dari potensi Fisik Ada nomor Seorang perempuan Yang sedang memiliki politik Berarti itu contohnya Dari potensi V Selain dari Yang digambang Ada yang bisa mencantohkan Silahkan Penulis novel Mantap sekali Luar biasa Kenapa Tangan penulis Apa itu Menggunakan Tangan Ketika mereka Diterapkan Sebenarnya sudah cari Sudah bisa Menggunakan Tapi tetap Skripnya Harus dirancang Penulis itu Seperti itu Yang kedua Silahkan Renoh Silahkan Dibacakan Untuk yang nomor 2 Potensi mentor Yang berjuang Atau Potensi diri Ini adalah potensi Terdasar yang Terdapat Terdapat di latar manusia Terutama Atau Punjian kiri Fungsi Dari potensi Ini Untuk Merencanakan Sesuatu Sesuatu Atau Mengetuk Dan Menganalisis Oke Itu contohnya Adalah Sebagai animator Kita harus keluar Dari Indonesia Yaitu Andres Surya Mantap Kalau kalian bisa Sangat bisa Karena apa Karena kalian Itu Mempunyai Potensi Coba Saya mau sebutkan Selain Andres Surya Seorang animator Transformer Berasa Dari Indonesia Kira-kira Apa lagi Contohnya Oke Programer Bagus Sekali Karena apa Karena programmer Dan desain grafis Itu Harus Wajib Merencanakan Sesuatu Menghitung Dan menganalisis Sehingga Programer Dan desain grafis Masuk Ke potensi Mental Kering Mantap Sekali Ternyata Kalian Masuk Ke sekolah Ini Dengan Jurusan Yang sangat Fantastis Yang sangat Hebat Kalian Bisa Menggali Potensi Kalian Di bidang Agar Kalian Bakat Yang Kalian Min Oke Yang selanjutnya Ada yang Nomor Tiga Silahkan Ade Yang di belakang Untuk Dibacakan Potensi 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 Diri Sama Dengan Potensi Pental Intellectual Tetapi Potensi Ini Terdapat Di otak Manusia Bagian Kanan Fungsinya Yaitu Bentuk Bertanggung Mengendalikan Amarah Motivasi Dan Sadaran Diri Bisa Dikatakan Dengan Dokter Kevin William Potensi Oke Dokter Kevin William Potensi Yaitu Adalah Seorang Dokter Yang Sangat Luar Biasa Di Indonesia Selain Mugam Aman Dan Juga Sangat Berkata Dalam Dunia Dokter Yang Sangat Hebat Adet Menurut Kamu Selain Dari Dokter Kevin Atau Seorang Dokter Kira Kira Contohnya Selain Itu Apasih Yang Sesuai Dengan Potensi Sosial Emosional Psikologi Psikologi Oke Yang Yang Bisa Menjadikan Seseorang Itu Yang Kurang Motivasi Sehingga Bisa Dimotivasi Oleh Psikolog Karena Adanya Gak Buat Mental Itu Bisa Saja Anak Abang Anak Psikolog Buda Itu Terkaitan Dengan Sosial Dan Emisional Luar Biasa Tepuk Tangan Oke Yang Kempat Fitri Yang Di Depan Potensi Mental Spiritual Potensi Ini Merupakan Potensi Kejelasan Yang Berasal Dari Dalam Dini Manusia Yang Berhubungan Dengan Kesadaran Jua Bukan Hanya Untuk Menemukan Memah Contohnya Oceka Linggis Seorang Pengacara Terkenal Indonesia Bahwa Oceka Linggis Adalah Seorang Pengacara Yang Sangat Senior Dan Sangat Terkenal Di Indonesia Mereka Oceka Linggis Tersebut Sudah Berkali-kali Apa namanya Dibidah Hukum Dan Sudah Sangat Sangat Senior Dan Sangat Sangat Berpengalaman Sehingga Mengenali Dunia Pengacara Ataupun Dunia Kejaksaan Nah Selain Dari Oceka Linggis Menurut Fitri Kira-kira Apa sih Selain Dari Contohnya Pengacara Polisi Wow Luar biasa Polisi Dan Tentara Karena Polisi Tersebut Harus Mengetahui Tentang Norma-norma Yang ada Di Indonesia Sehingga Bisa dicontohkan Itu sebagai Potensi Mental Spirit Terima kasih Untuk Fitri Terbuk Dan Yang terakhir Ada yang Disebut Dengan Potensi Daya Jual Silahkan Untuk Fera Dibacakan Potensi Daya Jual Sama Seperti Potensi Mental Spiritual Potensi Daya Jual Berasal Dari Dalam Diri Manusia Dan Dari Tersebut Tentang Pertesan Penanggungan Dari Dari Jual Yang Tinggi Seperti Contohnya Jual Serah Dari Seorang Hurttawan Jurnalis Terkenal Dengan Jual Oke Hebat Sekali Fera Dalam potensi daya jual ini Dicontohkan adalah seorang jurnalis Seorang jurnalis Seorang pembawa acara atau presenter yang sangat terkenal Dan sangat hebat Dari pengetahuannya Sangat luar biasa Dan bahkan Najwa Siam ini adalah salah satu Propon terkait tentang Tindakan korupsi Yang menentang Itu adalah tindakan korupsi tersebut Menentang oleh salah satunya Najwa Siam Yang sangat tidak suka dengan Yang namanya Korupsi Oke Fera Selain dari Najwa Sihab Menurut pendapat kamu Dalam potensi daya jual Kira-kira Apa contohnya Arsitek Wow luar biasa sekali Arsitek Karena arsitek itu harus memiliki jajah yang tinggi Keuletan dan ketampan Karena dia itu harus dikeseinkan sebuah rumah Harus mengetahui bagaimana tahapan-tahapannya Terus ukuran-ukurannya Semua arsitek sangat luar biasa sekali Tepuk tangan untuk Sangat-sangat hebat ya kalian Oke Dalam kesempatan ini Karena kalian tadi sudah mengamati Sudah bertanggungi tentang macam-macam Bahkan kalian sudah menyebutkan contoh-contohnya Perkiraan Apakah anda yang mau diperkenalkan Silahkan Jalung untuk bertanya Saya kan suka dengan Berdiri saja Saya kan suka dengan Saya kan suka dengan Saya kan suka dengan Saya masuk ke potensi Mental intelektual Untuk kedepannya Saya yang suka ya pak Wow Tepuk tangan untuk Saya suka dengan Saya masuk ke potensi Mental Intelektual Perkiraan Bagaimana selanjutnya Sebenarnya ini adalah Rencana pindah wajib Bapak Tapi karena Kamu sudah mempertanyakan Anda tersebut Bapak dibuka saja Rencana Bapak Untuk kedepannya Karena kalian masih kelas 10 Harus sering menggali potensi Diri kalian Sehingga Bapak sudah Dengusulkan ke pihak Kepala Sekolah Dan pihak sekolah Untuk membuat Ekstra kulit kulit baru Di bidang Kepala Di bidang Jurusan yang kalian Tepuli sekarang Yaitu Ada Desen grafis Animasi Dan juga Video Fotograf Foto dan Foto dan Pindul Bapak Tuh Rencana Bapak Untuk kedepannya Sehingga Jaluk Dan yang lainnya juga Kalau ada yang memiliki potensi Di bidang ini Silahkan Masuk ke Ekstra kulit kulit Yang akan dibuka Sekolah ini Paham? Paham Untuk yang suka dengan Bagminton Sudah ada di sekolah ini Ekstra kulit kulitnya Ya Untuk yang suka dengan Bernyanyi Ada Pokal dengan Siska Dengan Musiska Ada juga Mutsal Ada Bernang Foli Basket Semua sudah tersedia Tinggal Kaliannya Bersediakan Kalian Untuk Mengembangkan Bahannya Sehingga Berguna Nanti untuk Masa depan Kalian Atau Tidak Silahkan Tinggal Kalian yang Menentukan Menentukan Saat ini Berarti Akan Terjadi Di masa depan Karena apa? Kalau kalian Menentukan Hal yang baik Otomatis Di masa depan Akan Menentukan Hal Yang Apabila Kalian Menentukan Hal yang Kurang Baik Contohnya Tidak Mau Mengalami Potensi Diri Atau Memendang Potensi Diri Tersebut Sehingga Kalian Apa yang Akan Terjadi Yaitu Akan Menyesal Di Kecerdasan Kecerdasan Atau Kebitaran Itu juga Memiliki faktor Genetik Ada yang lain Lebih spesifik Seperti Dalam bermain Musik Karena faktor Gatuh Ada yang Suaranya Gokus Itu juga Faktor Genetik Keturunan Dari Orang tuanya Yang memiliki Suara Yang Gatuh Sehingga Itu bisa Dicatakan Suaranya Faktor Genetik Maham? Maham Oke Bapak akan Membagikan LHPD Yaitu Lembar Kerja Peskitar Bapak akan Bagikan Kalian Isi Potensi Diri Yang Kalian Miliki Silahkan Buli ke belakang Saja Ya Salah Bapak Alok Idai Gemah Efra Kenda ubil Kena sharks Nabi Gosta Jini Genetik Bet Tati Las Sudah ke bagian semua? Sudah. Silahkan kalian isi dengan yang satu lagi ya. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati